Kebutuhan kuota internet dan gawai masih kerap menjadi persoalan yang dikeluhkan oleh pelajar selama menjalani proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Sehingga, tak sedikit masyarakat yang kemudian tergerak untuk menyediakan fasilitas internet gratis di rumah ataupun tempat-tempat umum yang mudah diakses oleh peserta didik. Seperti petugas PPSU di Kelurahan Duri Pulau, Kecamatan Gambir yang sejak satu minggu lalu menyediakan wifi gratis untuk anak-anak belajar daring di pelataran sebuah masjid. Para petugas PPSU ini dengan suka rela menyisikan pendapatan mereka demi membantu pelajar dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Ketua Pelaksana Program Internet Gratis Anggarahmana menuturkan ada sebanyak 46 petugas PPSU yang turut menyisikan gaji mereka untuk menyediakan jaringan internet tersebut. Kita ngerasain sendiri sih mas, awalnya itu dari teman-teman PPSU yang memang mereka juga kan punya anak sekolah di rumah. Di mana biasanya tuh teman-teman beli paketan pulsa untuk kerja, biasanya satu bulan tuh cuma bisa sekali. Nah gara-gara anak-anak belajar akhirnya ada dua kali sampai tiga kali mereka beli. Program internet gratis yang diadakan oleh petugas penanganan prasarana dan sarana umum ini disambut positif oleh pelajar dan orang tua. Program ini dinilai mengurangi beban mereka yang harus mengeluarkan biaya ratusan ribu rupiah untuk kuota internet demi mengikuti pembelajaran jarak jauh secara daring. Karena banyak teman mengurangi kuota dan lebih irit. Alhamdulillah ngebantu sekali dengan adanya wifi gratis bisa mengurangi kuota di rumah. Pagi-pagi anak bisa bangun kayak sekolah biasa jadi gak males-malesan untuk belajar. Layanan wifi gratis bisa diakses setiap hari Senin hingga Jumat mulai jam setengah tujuh pagi hingga anak-anak selesai belajar. Petugas PPSU Keluarahan Duri Pulau menargetkan internet gratis ini dapat terpasang di seluruh masjid di wilayah kerja mereka. Media Tawadu, Doni Hidayat, DAI TV